Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Yang kita hormati dan kita banggakan selalu Sekjen BPK Agama Mas Aridi Payana yang sekaligus juga adalah kors tafsus Bapak Presiden, para pimpinan dan seluruh fungsionaris pusat dan daerah Kagama, para narasumber, seluruh panitia, dan para peserta webinar yang saya cintai. Pertama, kita persembahan syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita bersama-sama dan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Kagama atas prakarsa dalam mengangkat isu ini sebagai kesiapan dan sambutan kita atas Presidensi G20. Dan terima kasih bahwa KLHK bisa menyampaikan pandangan dan dengan tema perlindungan lingkungan iklim melalui peningkatan aksi iklim di sektor berbasis lahan. Kesempatan ini saya harapkan juga bisa menjadi arena atau forum untuk kami menyampaikan informasi dan sekaligus edukasi kepada publik mengenai sektor berbasis lahan. Sekaligus harapan kami kepada publik bagaimana merespons dan kita tadi seperti yang Pak Ardi sampaikan bisa berpartisipasi di dalam perlindungan lingkungan dan iklim. Terus sekarang ini saya kira pertama kali saya menyampaikan dan menguraikan tentang secara luas tentang bagaimana forest and land use yang kita proyeksikan di tahun 2030 di ruang publik. Dan saya bergembira karena ini merupakan ruang akademik dan setelah ini kita akan terus-menerus membicarakan ini tentu mulai dari ruang akademik kemudian dengan berbagai stakeholders. Jadi terima kasih. Saya minta waktu untuk menjelaskan tentang ini karena saya anggap ini forum yang sangat penting dan bisa menstimulir langkah-langkah kita selanjutnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita sama-sama tahu tadi juga Pak Ardi sudah menyampaikan bahwa ada pandemi COVID-19 menyita seluruh aktivitas dan perhatian masyarakat Indonesia dan global. Sementara juga kita dihadapkan pada persoalan perubahan iklim yang kita tahu semua mengancam keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Dan tentu dalam waktu yang panjang peningkatan suhu ini juga akan berpengaruh pada kondisi iklim dunia terutama dengan peningkatan fenomena El Nino, La Nino, dan lain-lain yang dampaknya makin terasa bagi kehidupan manusia. Kita juga tahu bahwa bencana yang ditimbulkan seperti mencairnya es kutub, naiknya permukaan air laut, kekeringan, banjir-banjir, kelangkaan air, tadi suhu ekstrim, kebakaran pada areal yang luas, badai yang dasyat, dan yang penting juga stress, stress dari crop water requirement dan lain-lain, stress tanaman dan penurunan keanekaragaman hayati. Karena ada persoalan di situ adaptasi spesies, yang kita tahu tidak semua spesies memiliki tingkat daya adaptasi yang sama. Ini juga menyebabkan perubahan dari suhu maksimum dan minimum, misalnya dalam sehari, sehingga akan mempengaruhi produktivitas tanaman, pola tanam, kemudian periode tanam, dan lain-lain. Yang perlu kita sadari juga bahwa geografis Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap frekuensi El Nino dan La Nina yang dapat memberikan ancaman yang serius, di mana kita sedang giat-giatnya berupaya membangun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang terus diangkat dan didorong oleh yang berat Bapak Presiden Jokowi. Di saat ini, betul-betul kita sedang melakukan transformasi kehidupan sosial ekonomi secara berkeadilan, tadi Pak Ari juga sudah menegaskan itu, dan menuju pada 2045, keluar dari middle income trap, dan meminimalkan kesenjangan sosial. Sebagai negara kepulauan, agraris Indonesia juga menjadi tidak diuntungkan dengan dampak perubahan iklim ini sebagai contoh dalam pertanian, misalnya perubahan curah hujan, perubahan length of growing period, sehingga berpengaruh terhadap pola tanam, periode tanam, dan akhirnya ya keproduktivitas. Jadi ini terjadi dengan persoalan daya adaptabilitas tanaman yang akan terpengaruh dan mengakibatkan produktivitas tanaman menurun. Misalnya, contoh lain juga berupa kebakaran lahan dan hultan akibat kekeringan yang panjang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita pahami bahwa peningkatan suhu global disebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Dibarengi penurunan daya absorb gas rumah kaca yang terkait dengan menyusutnya hutan sekaligus ekosistem alami yang sebetulnya mampu mengabsorb karbon dioksida. Dengan kondisi tersebut, kita disadarkan kembali bahwa fungsi hutan sangatlah penting dalam perlindungan lingkungan dan iklim. Kita semakin meyakini bahwa keberadaan hutan berperan sangat penting dalam mempengaruhi iklim mikro maupun iklim makro global guna meminimalisir efek gas rumah kaca. Terlebih, masyarakat masa kini juga telah mensyaratkan hidup sehat, bersih, dan iklim sejuk untuk kehidupannya. Kita bisa lihat, sudah mulai bermunculan komunitas-komunitas dan sudah beraktualisasi. Misalnya, bike tour dan lain-lain untuk kesehatan dan udara bersih, gaya hidup back to nature, kecenderungan makanan organik misalnya, dan juga kebutuhan healing. Terutama didorong oleh para generasi milenial yang mensyaratkan untuk berada dekat dengan alam. Hidup bersih dan berafiliasi dengan sumber daya alam yang sehat dan segar. Itu semua makin jelas bahwa permasalahan perubahan iklim sekaligus perlindungan lingkungan perlu mendapatkan perhatian khusus semua via lintas generasi, lintas disiplin, maupun lintas sektor. Untuk secara kolektif, ikut memikirkan inovasi dan solusi di seluruh bidang kehidupan. Peranan teknologi dan inovasi dipandang sebagai salah satu kunci penting dalam solusi masalah ini. Tadi Pak Ari menegaskan soal digital. Saya sangat sepakat untuk itu menjadi bagian yang perlu kita eksplor. Beberapa hal yang sangat penting juga di antara mencakup misalnya bagaimana mempersiapkan transformasi energi menuju EBT, energi baru terbarukan. Bagaimana mempersiapkan transformasi teknologi di bidang pertanian atau sehususnya dalam penggunaan lahan yang efektif dan efisien. Demikian pula, tadi Pak Ari menyebutkan soalnya juga dikaitkan dengan misalnya penggunaan bahan-bahan kimia di pertanian dan sebagainya. Dan juga bagaimana mendorong di bidang pengembangan lain yang memerlukan inovasi dan kreativitas anak-anak bangsa melalui diantaranya usaha ekonomi kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor berbasis lahan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin masuk ke Paris Agreement. Dan juga nanti terkait dengan bagaimana kita menjaga dan mengendalikan perubahan ini melalui langkah-langkah aksi kebijakan dan corrective action yang selama periode kepresidenan Bapak Jokowi ini sangat nyata dilakukan dan berlangsung. Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Disitu bunyinya tentang pengesahan Paris Agreement dan sebagainya. Dan untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement dalam menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat. Sebenarnya kita kerja keras dan cukup optimis untuk menurunkan sampai 1,5 derajat. Keputusan di situ, di keputusan UNFCCC, apa namanya, sidang-sidang pada pasal 4 ayat 19, memberikan mandat kepada negara-negara untuk melakukan ratifikasi Paris Agreement. Juga harus menyusun rencana jangka panjang rendah emisi karbon atau long-term strategy LTS. Pada COP26 di Glasgow yang baru lalu, Indonesia memberikan komitmen untuk secara terus-menerus melakukan akselerasi di dalam peningkatan target yang lebih besar dengan dukungan kerjasama teknis internasional. Komitmen Indonesia tercantum di dalam dokumen updated NDC, Nationally Determined Contribution and Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience. Itu LTS-LCCR 2050. Dokumen formalnya ada, kita sudah serahkan dan bisa di-download dari webnya KLHK. Jadi di situ ditetapkan target penurunan emisi Indonesia dalam updated NDC maupun LTS melalui volu, forest, and other land use, serta agriculture atau pertanian untuk sektor lahan dan energi limba industri untuk sektor non-lahan. Sektor volu ditargetkan dapat menurunkan hampir 60 persen dari target penurunan emisi nasional. Khusus untuk volu dalam rangka mengakselerasi penurunan emisi nasional, kita Indonesia mengambil inisiatif Indonesia Volu Netsing 2030 sebagai sebuah kedekatan strategi, program, dan rencana kerja, serta di antaranya sudah berimplementasi. Dimana pada tahun 2030, tingkat serapan sektor volu sudah berimbang atau lebih tinggi daripada tingkat emisinya. Selanjutnya setelah 2030, sektor volu ditargetkan sudah dapat menyerap GRK, gas rumah kaca, bersama dengan kegiatan penurunan emisi GRK dari aktivitas transisi energi atau dekarbonisasi, serta kegiatan emisi sektor lainnya. Jadi nanti sektor volu ini akan menjadi penyeimbang dan pendukung bagi kegiatan-kegiatan intensif di sektor energi, misalnya terkait industri, transportasi, dan lain-lain. Demikian pula tidak terkecuali di sektor pertanian untuk mencapai netral karbon net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hal yang perlu dicatat dan tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa sektor volu memiliki keterkaitan sangat erat dengan sektor pertanian, khususnya untuk urusan penyediaan dan pemanfaatan lahan. Agenda volu netzing memiliki dasar hukum, jadi sudah ada di dalam PP 98 tahun 2021 dan lebih rinci telah ditetapkan pada Februari yang lalu melalui rencana operasional volu netzing 2030 dengan keputusan Menteri LHK pada Februari yang lalu. Ibu dan awas kalian perlu digarisbawahi bahwa sektor volu sesungguhnya memiliki potensi yang sangat tinggi tidak hanya mampu mengurangi emisi, tetapi juga menyerap karbon yang ada di atmosfer. Tentu apabila dikelola dengan hati-hati dan tepat. Kita sepertinya sejak masih di SD sudah belajar tentang fotosintesis dan peran pohon di dalam menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Jadi kita dapat memanfaatkan sumber daya alam, terutama hutan, untuk tujuan kemakmuran. Hutan dalam definisi Undang-Undang 4199 merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, penutupan hutan atau forest cover merupakan vegetasi keberadaan hutan di permukaan bumi yang dapat dideteksi atau diindera oleh manusia. Cara melakukan penginderaan yang umum adalah melalui teknik penginderaan jauh dengan citra satelit dengan teknologi remote sensing yang mensyaratkan metode interpretasi citra dan tentu saja field check. Luas areal penutupan hutan di Indonesia saat ini tercatat lebih dari 95 juta hektare atau sekitar 51 persen dari total luas daratan 187 juta hektare. Luas berhutan sebesar ini tentu merupakan reservoir karbon sekaligus modal utama dalam perlindungan lingkungan hidup dan iklim. Di luar penutupan hutan ada istilah yang dikenal dengan sebutan kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya dengan fungsi sebagai hutan tetap menurut PP23 tahun 2021. Jadi kawasan hutan adalah status dari suatu areal yang diperankan sebagai hutan. Kawasan hutan yang dibagi dalam fungsi hutan, konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, produksi biasa tetap, maupun hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan bisa berpenutupan hutan, tapi bisa juga tidak. Jadi dia sifatnya lebih sebagai status kawasan. Demikian pula sebaliknya, penutupan hutan atau forest cover atau vegetasi hutan bisa juga ada di dalam kawasan hutan, tapi bisa juga terjadi di luar kawasan hutan. Atau yang hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery yang kita kenal dengan suksesi alami. Kita harus sangat hati-hati dalam pemanfaatannya guna tujuan, perlindungan lingkungan hidup, dan pengendalian dari perubahan iklim. KLHK saat ini sedang terus-menerus mempelajari hal tersebut. Untuk bersama-sama dengan dunia akademik, kita bisa mengembalikan karakter alam hutan tropika Indonesia, misalnya, dan setidaknya memperbaiki habitat metapopulasi yang dalam beberapa puluh tahun mengalami fragmentasi habitat akibat terizinan konsesi dan okupasi manusia. Sedangkan terkait pertanian, agriculture, kita sadar bahwa karakteristik wilayah tropis sangat tepat untuk pengolahan urusan sektor lahan secara optimal. Tepatnya berdaya tanaman yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari secara optimal beserta penyerapan CO2 dalam proses fotosintesis sekaligus menghasilkan karbohidrat untuk ketahanan pangan dan untuk udara bersih bagi kehidupan. Dalam sistem sumber daya alam, kita kenal dengan rantai pangan atau food chain, siklus energi, juga siklus hidrologi. Kita belajar tentang ini tentu saja sejak masih di sekolah elementary tentang hal tersebut dalam ilmu dasar IPA. Untuk kebutuhan mendatang, menjaga dan meningkatkan produktivitas pangan melalui ekstensifikasi lahan pertanian menjadi kurang tepat. Karena itu akan membutuhkan proses terjadinya perubahan bentang alam yang dapat memberikan akibat tekanan yang besar terhadap sektor volume. Dan ini bisa mengancam kebutuhan perlindungan lingkungan dan iklim. Optimalisasi lahan yang produktif atau kritis dapat menjadi pilihan yang tepat pada pola agroforestry. Untuk ini, ke depan sangat dibutuhkan inovasi intensifikasi lahan maupun optimalisasi kearifan lokal untuk menjaga sekaligus meningkatkan produktivitas pangan nasional tanpa mengurangi peran perlindungan lingkungan dan iklim. Ibu dan Bapak yang saya cintai, sampai saat ini, sektor kehutanan atau volume dan kebakaran gambut masih tercatat sebagai sumber emisi nasional terbesar. Berdasarkan data dari laporan inventarisasi GRK dan monitoring, pelaporan verifikasi MPV tahun 2020, di mana Bu Belinda sangat terlibat di situ. Sektor kehutanan dan lahan, termasuk kebakaran gambut atau volume, masih menjadi sumber emisi terbesar secara nasional. yaitu sebesar 924 juta ton ekvivalen karbon atau 50 persen dari emisi total nasional 1,86 gigaton equal CO2 karbon. Emisi dari sektor kehutanan sendiri tanpa kebakaran gambut adalah 468 juta ton CO2 ekvivalen atau 25 persen. Jadi tingginya emisi dari sektor kehutanan dan lahan volume ini merupakan kontribusi perubahan dari vegetasi tinggi, misal semak belukar, ke vegetasi rendah atau rumput, atau bahkan non-vegetasi tanah terbuka. Juga deforestasi dari hutan menjadi tidak berhutan. Namun perlu dipahami bahwa perubahan dimaksud, termasuk deforestasi yang dihitung di bawah sektor volume adalah sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan lahan oleh sektor lainnya, misalnya untuk pengembangan wilayah, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kehidupan manusia secara umum yang tidak bisa dihindari. Di negara-negara maju, persoalan ini sudah diselesaikan sampai dengan akhir tahun 1970-an. Di kita sekarang lagi kencang-kencangnya, dan nanti akan menguat di tahun 2025-2030. Dan seterusnya sampai mulai declining setelah itu. Jadi Bapak yang saya hormati, di negara berkembang. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Indonesia, kebutuhan lahan pembangunan berpotensi untuk menekan keberadaan hutan yang berujung pada terjadinya deforestasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengelola sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pembangunan dengan tetap meminimalkan angka deforestasi serendah-rendahnya dalam upaya menuju kelestarian. Nah di sini, konteks long-term strategy dan low carbon serta climate resilience yang didalamnya terdapat volume net sink menganut konsep menuju netral carbon atau net zero emission. Dimana dalam melaksanakan proses pembangunannya dengan prinsip 17 SDGs, Sustainable Development Goals, konsep ini sangat berbeda dengan konsep zero deforestation. Jadi net zero deforestation berbeda dari zero deforestation yang banyak dianut oleh negara dalam kondisi net zero population growth, ZPG. Dimana dalam sejarah lampaunya telah melakukan deforestasi yang tinggi di saat population growth sedang tinggi-tingginya. Namun pada masanya tidak memberi input kebijakan yang menukik dalam menurunkan deforestasi secara drasis. Disinilah beda antara zero deforestation dan net zero deforestation. Dimana setelah hutan negara-negara non-population growth tersebut habis, jadi setelah hutannya habis, lalu pindah sebagai drivers deforestasi di Indonesia, baik yang dilakukan atau berlangsung oleh perusahaan-perusahaan multinasional maupun oleh rampaik pasokan industri dan sebagainya. Jadi posisi ini yang sekarang sedang terus-menerus diikuti, dijaga, dan dikontrol. Bukan apa-apa semata-mata untuk keseimbangan antara lingkungan, tetapi juga kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Konsep netral karbon atau net zero emission sudah dimulai oleh Indonesia dengan berperan aktif melalui leading by example untuk pengendalian perubahan iklim. Saya kira ini sangat jelas, dimulai dari tahun 2015 akhir, sejak kebakaran hutan dan lahan, Presiden Jokowi yang berhormat Bapak Presiden, betul-betul melakukan kebijakan dan langkah-langkah korektif yang sangat nyata dan pada saat ini setelah 5-7 tahun, kita bisa mengatakan itu sebagai leading by example. Jadi langkah-langkah korektif selama 5-7 tahun ini seperti pengendalian dan tatak lola gambut. Pengendalian secara permanen atas perizinan konsesi hutan, bila itu terkait dengan hutan tutupan vegetasi yang masih tebal atau primer, rehabilitasi dan konservasi mangrove yang sudah diawali dalam 1-2 tahun ini, serta penataan kawasan habitat spesies white light yang selama ini terpotong-potong, terfragmentasi akibat perizinan konsesi puluhan belasan tahun yang lalu. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, mohon dibantu, dibayangkan bahwa sangat-sangat sulit dan tidak mudah mengatasi persoalan ini dan secara bertahap, sistematis kita coba selesaikan. Perhutanan sosial juga merupakan contoh leading by example Indonesia. Pengendalian perizinan sawit serta penataan kawasan hutan dengan PP23 2021 juga merupakan langkah leading by example yang masih terus berlangsung, termasuk diantaranya juga penataan kawasan hutan Jawa nanti dan tata kelolanya dengan diantaranya peran BUMN Perhutani dan peran negara. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, berdasarkan peraturan PP104 pada tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk kebutuhan pembangunan sektor non-kehutanan, sektor lain dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan di areal, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang berpenutupan baik berhutan ataupun tidak berhutan. Kebutuhan sektor non-kehutanan tersebut diantaranya untuk pertanian, perkebunan, industri, transmigrasi, pemukiman, dan lain-lain. Pelepasan kawasan hutan ini diproses berdasarkan pengajuan dari sektor non-kehutanan di mana perlindungan kiatannya sesuai dengan regulasi pada sektor tersebut. Misalnya izin usaha perkebunan diterbitkan oleh PEMDA sesuai kemenangannya. Kementerian tidak memberikan izin usaha perkebunan, namun apabila terdapat lokasi yang diproses pengajuan pelepasan kawasan hutannya, maka harus mendapat persetujuan pelepasan dari KLK. Proses pelepasan ini dilakukan dengan sangat pruden dan disedasarkan oleh kajian tim terpadu yang beranggotakan diantaranya dari lembaga penelitian yang memegang scientific authority. Pelepasan kawasan hutan juga harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai instrumen safeguarding untuk memastikan bahwa secara lingkungan tidak berdampak pada lingkungan biotik maupun abiotik. Pasca PP-104 tahun 2015, ketentuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi semakin ketat, hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi, yang sudah tidak produktif atau tidak berhutan. Perbaikan peraturan yang dicontohkan dengan PP-104 tahun 2015 ini merupakan salah satu bentuk corrective action dan policies oleh pemerintah yang saat ini secara nyata-nyata kita lakukan. Hal ini kemudian diperkuat dan berlanjut dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah berikutnya tentang penyelenggaran kehutanan. Oleh karena itu, tidaklah tepat ketika ada orang mengatakan bahwa Undang-Undang CK melemahkan lingkungan. Tidak sama sekali. Bisa kita dalami bersama dan nanti bisa dibedah dan mohon bisa diyakinkan bahwa policy ini sudah begitu rupa secara pruden disiapkan dalam preparasi dan juga di dalam desain implementasi serta pelaksanannya sekarang juga sudah mulai berlangsung dengan baik. Di mana pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi hanya dilakukan lagi-lagi pada HPK yang tidak produktif dan tidak berhutan. Jadi ada upaya integratif policy approach di PASKA Undang-Undang CK ini di mana pengaturan pertanaan pada areal berhutan dan mempunyai nilai konservasi tinggi di areal penggunaan lain atau non-kawasan hutan juga telah diatur dalam PP18 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pedaltaran tanah. Pada aturan tersebut, disebutkan kewajiban untuk mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi atau high conservation value dalam hal areal konservasi tinggi berada pada areal HGU. Dengan peraturan yang telah koheren ini, maka instrumen perlindungan hutan dalam mencegah deforestasi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang berada di areal HGU sudah tersedia dan kita operasionalkan. Lebih lanjut, dalam upaya perlindungan hutan, pemerintah kembali menguatkan dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Penghentian pemberian izin baru diterapkan pada hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, baik hutan produksi terbatas maupun hutan produksi tetap dan juga di hutan produksi yang dapat dikonversi serta di areal penggunaan lain. Jadi dalam hal ini, perlindungan hutan dari aspek pengendalian deforestasi pada areal yang perlu dilakukan pelepasan menjadi semakin kuat. Di mana areal yang masuk dalam penghentian pemberian izin dapat dipertahankan dan menjadi salah satu area peningkatan cadangan karbon. Sekaligus menjadi faktor serapan emisi karbon yang pada akhirnya dapat memitigasi perubahan iklim dan memungkinkan untuk di-cover dalam wilayah reduce emission from deforestation and degradation. Result-based payment. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai pemilik salah satu hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo, Indonesia berperan aktif dalam agenda perubahan iklim. Bagi Indonesia, mengoptimalkan leading by example untuk pengendalian perubahan iklim, serta meletakkan fondasi pembangunan lingkungan berprinsip sustainability telah menjadi tuntutan masyarakat publik dalam upaya pembangunan sosioekonomi untuk kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dengan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kita sudah 6-7 tahun bekerja keras melakukan korektif action dan sudah membuahkan hasil. Dan itu perlu secara sistematis kita kembangkan lagi untuk lebih baik lagi. Saya terus terang merasa sangat bangga dengan kepemimpin yang terhormat Bapak Presiden yang seorang forester dan juga keluarga Kagama karena konsistensi dan aktualisasi serta eksistensi di dalam arena-arena internasional yang begitu firm, kokoh, kontinu, dan konsisten. Sumbu sangat membanggakan. Selamat untuk kawan-kawan, untuk kita semua. Pertama, kita sudah menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah. Dalam sejarah, deforestasi Indonesia tahun 2019 ditekan sampai 115 ribu hektare. Sekaligus menekan karhutlah serendah mungkin dalam dekade ini. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas hutan dalam penyerapan karbon melalui moratorium. Dan sekarang, penghentian permanen moratorium hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta hektare. Ketiga, restorasi dan perbaikan tata air gambut pada lebih kurang 3,4 juta hektare serta pernataan regulasinya. Keempat, peningkatan rehabilitasi hutan sebagai tujuan pengayaan dalam peningkatan kapasitas serapan GRK dan terus-menerus lebih diintensifkan melalui dukungan masyarakat dan swasta dengan melalui pemegang izin untuk melakukan rehabdas, kema korporat, social responsibility, dan lain sebagainya. Kelima, pengelolaan hutan lestari melalui pengendalian hutan tanaman 14 juta hektare dengan sistem reduce impact logging real dan pengembangan silin atau silvicutur intensif serta memperkuat pengelolaan perhutanan sosial melalui praktek agroforestry dan seluas 4,9 juta hektare sampai tahun 2021. Keenam, menjaga area high conservation value forest yang tinggi di wilayah konsesi kehutanan dan perkebunan seluas 4,1 juta hektare. Ketujuh, penegahan hukum law enforcement melalui pengawasan yang semakin ketat dan regulasi yang makin kuat, serta kedelapan langkah-langkah menuju penguatan data dan informasi sumber daya hutan bersifat keruangan yang berkualitas dan terintegrasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Sudah banyak hal yang dilakukan dalam sektor volume namun dalam konteks berbasis lahan semua korektif action dimaksud hasilnya belum optimal, tidak optimal apabila belum mendapatkan dukungan dari sektor pertanian. Terutama untuk intensifikasi lahan, dukungan teknologi pertanian terkait budidaya tanaman di wilayah ekosistem gambut, dukungan teknologi penyiapan lahan tanpa pembakaran, serta dukungan teknologi praktek budidaya perikanan di wilayah ekosistem mangrove dan juga dukungan sektor lain yang memberi kontribusi nyata dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Intensifikasi lahan dari sektor pertanian secara komprehensif dapat mengurangi tekanan terhadap sektor volume untuk mencapai target penurunan emisi sebagaimana yang disampaikan oleh NDC dan ditegaskan dalam dokumen-dokumen climate change kita, LTS, LCCR, dan didesain untuk dapat diujukkan dalam Indonesia Volume Netsing 2030. Saya bergembira hadir di sini, Pak Dekan Pertanian. Pak Dekan, saya mohon dukungan. Nanti secara akademik memang sektor pertanyaan ini masih perlu kita eksplorasi lebih jauh, walaupun ntar Pertanian bilang, lah itu kan menterinya temannya Bu Nurbaya. Jadi pada dasarnya saya lebih senang kalau kita berangkat dari perspektif akademik dulu dan itu akan eksplorasinya akan sangat objektif dan bisa ideal, lalu bisa diterapkan oleh eksekutif, birokrasi maupun kebijakan politik para menterinya. Ih, siap Bu. Terima kasih Pak Dekan. Saya juga habis ini akan mengundang Dekan-dekan Pak Hutan untuk mengeksplorasi akademik lagi, volu, tapi udah dalam pola operasionalnya. Jadi memang forum-forum akademik ini menjadi sangat penting dan menurut saya menjadi basis yang paling kokoh untuk membangun Indonesia kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, perubahan iklim merupakan masalah bersama. Tadi Pak Ari juga menyampaikan hal tersebut, memerlukan peranan aktif berbagai sektor secara simultan untuk menuju net zero emission karbon netral. Kita mengajak seluruh komponen bangsa mengambil peran dalam tujuan bersama ini sebagai wujud aksi nyata dalam mitigasi dan adaptasi untuk berketahanan iklim untuk kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dengan tetap memelihara kelangsungan dan daya dukung, daya tampung lingkungan untuk perlindungan lingkungan dan iklim. Kita membutuhkan upaya bersama, simultan, dan sistematis. Terima kasih sekali lagi atas prakasa kagama. Terima kasih Mas Ari Diwayana untuk agenda ini terkait Presidensi G20 Tematic Environment, Climate, and Sustainability, terkait agenda Follow Nexting 2030, serta dorongan, dan karena kita berada di arena alumni dan ruang akademik saya melihat pentingnya diskusi-diskusi akademik yang semakin memberikan koridor ilmu terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Selamat berdiskusi dan kami harapkan akan membuahkan hasil yang sangat berharga bagi pemerintah dan tentu bagi Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat melakukan eksplorasi pada berbagai dimensi, tadi termasuk dimensi digital. Terima kasih. Semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita bersama. Kurang lebih memaaf. Sekian, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih.